Demonstrasi Ojek Daring ini berlangsung di kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda Rabu Siang. Seribuan pedemo yang berasal dari berbagai daerah serta berbagai aplikasi itu meminta Gubernur Kaltim menerbitkan surat keputusan tentang biaya angkutan barang untuk Ojek Daring. Ini dilakukan karena biaya yang ditetapkan perusahaan dinilai terlalu murah dan merugikan. Tarif, pengantaran makanan, sama barang yang terlalu murah. Jadi kami mau harganya sesuai sama dengan antara orang. Harganya sih kalau bisa dikisar yang ditentukan Gubernur itu berapa bang dari yang sebelumnya? Yang sekarang sudah keluar di SKA itu 5.000 batas terbawah sampai dengan 7.700. Nah, cuma surat itu sudah keluar cuma dari aplikator. Tiga aplikatornya belum mengikuti aturan itu. Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yudha Pranoto turut memberi dukungan. Ia meminta perusahaan OJOL memahami karakter masing-masing daerah. Tekanan pengemudi OJOL disebutnya bertambah saat perusahaan memberi promo kepada pelanggan. Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Yudha Pranoto turut memberi dukungan. Bukan beliau. Malah beliau itu naikkan 5.000. Beliau sendiri yang beri cara. Artinya surat itu sudah disampaikan. Kalau yang roda 4 sudah. Roda 4 sudah ditatan. Sore kemarin langsung beliau tanda tangan. Kalau tanda tangan TNT berlakunya kapan itu? Yang roda 4 ya. Yang roda 2 nih. Yang roda 6 yang Yudha Pranoto turut. Pedemo membubarkan diri usai menyampaikan aspirasi. Mereka berharap gubernur segera merespon tuntutannya agar aktivitas mereka berjalan lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tim yang bersatu untuk memperjuangkan aspirasi di tepuk tahun untuk kita semua.